Ketua Badan Pemenangan Pemilihan Umum Demokrat Andi Arief menegaskan partainya tidak pernah memaksa calon Presiden Anies Baswedan untuk memilih Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sebagai cawapres. Dia lantas mempersilahkan untuk mengonfirmasi pernyataan itu kepada partai politik di Koalisi Perubahan Untuk Persatuan yakni Nasdem dan PKS. Dia lantas menjelaskan tujuan dari pernyataannya beberapa waktu lalu yang mendorong agar Anies segera mengumumkan cawapres. Analisis itu didasari oleh kalkulasi dan keinginan kuat Demokrat agar tidak kehilangan momentum politik untuk memenangkan Pilpres 2024. Dia menegaskan partai Demokrat tidak akan mundur untuk membicarakan kembali nama cawapres. Dia menegaskan partai Demokrat tidak akan mundur untuk membicarakan kembali nama cawapres. Mengingat proses penentuan cawapres sudah melewati berbagai macam hal sejak piagam koalisi ditandatangani. Meskipun partai politik memiliki hak dan kewajiban untuk mengusung kader utamanya sebagai bakal cawapres atau cawapres yang memiliki elektabilitas yang tinggi, tetapi Demokrat memastikan proses penjaringan nama tersebut melalui berbagai macam tahapan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.